Halo keluarga Rx, balik lagi sama aku dan hari ini kita mulai lanjut lagi ya main Rx Survival Modifikasinya Oke teman-teman, jadi aku punya informasi yang sangat-sangat-sangat menarik banget ya teman-teman Pansi lebay banget ya, pertama adalah aku akhirnya punya Fishing Road GG Oke teman-teman, disini ada Mending Unbreaking Lure dan Lock of the Sea langsung aja tadi malam ya aku mancing ya AFK Fishing Farm Dan udah banyak banget dapetnya ya teman-teman Wow, udah dapet panahan ya Gara-gara dari satu pancingan GG tersebut aku udah bisa dapet pancingan, eh pancingan lagi Udah dapet bisa item sebanyak ini ya teman-teman Dan disini juga udah ada banyak pancingan-pancingan dan disini juga udah banyak pancing-pancingan Dan disitu ada bolong-bolongnya, kenapa? Karena itu adalah buku-buku enhancement ya teman-teman Dan enchantementnya ini udah aku taruh disini teman-teman Bam! Wow, aku belum lihat sih aku dapet apa aja Tapi ya disini udah ada Fortune, Smart, Shield Touch Aku dapet Shield Touch, aku dapet Serpent Heavy 4, wah Heavy 4 bagus ini Sweeping Edge, ada Knockback Aku gak begitu suka Knockback, jadi kayaknya aku gak terlalu hype banget dapetnya Unbreaking, Blast Protection Dan aku bakal mungkin pake Fire Protection sih yang aku pake ya Feather Falling, yes! Ada Depth Rider, Sharpen, Respiration, Frost Walk, Shield Touch lagi teman-teman Sumedan, ya baru segini ya teman-teman Ini baru dari satu malem AFK Fishing, faham? Kalau gak salah teman-teman Jadi ceritanya itu aku dapet Fishing Road yang Luck of the Sea 2 Dan juga Unbreaking, kurang lebih kayak gitu Terus aku pake sampe pancingan itu abis Dan tiba-tiba aku dari pancingan abis itu Aku dapet yang namanya Kalau gak salah Mending, Unbreaking, dan Luck of the Sea Jadi Mending, Unbreaking, dan Luck of the Sea Yang penting ada Mendingnya Dan aku pake AFK Fishing Farm seharian Dan aku dapet yang Lure 3 Lalu aku tempa aja Dari Lure 3 ke Mending, Unbreaking Luck of the Sea di tempat ke Lure 3-nya Dan menghasilkan pancingan yang kayak gini ya Kurang lebih teman-teman Dan aku seneng banget Aduh gila seneng banget Akhirnya kita bisa upgrade-upgrade senjata Oke teman-teman Kalian bisa liat ya Disini kita punya Diamond, Pickaxe, Fortune 2, dan juga Efisiensi 4 Sebenernya aku punya Fortune yang 3 teman-teman Nah cuman Cuman ya udah Ya udah mau hancur rusak gini teman-teman Dan kemarin aku udah coba benerin Kapak di RX Axe ini Cuman kan lama banget tuh Kalian tau sendiri ya Udah ada episodenya Cara nyunjukin This Washer itu Dan emang lama banget Ternyata bener-bener ya Bener-bener lama Dan untungnya gak ada enchantment yang hilang Tapi di RX Axe-nya ini juga ada Fortune 2-nya Jadi ya ngacon juga ya Buat apa ya Apa Fortune di Axe gitu ya Oke jadi Yang I'm breaking Fortune ini Aku gak bakal pake Dan kita punya 39 level Aku harap tadi kalo gak salah Ya kita ada yang namanya Fortune Adakah kita Fortune lagi Sebentar ya Tentanya aku bakal nyari Fortune lagi Dan aku bakal Ya kayak gini ya Efisiensi Dan kita bakal ambil-ambil Pokoknya kita hari ini Kalo bisa kita bikin Perfect Pickaxe Perfect Fortune Pickaxe Kita akan bikin Tapi kayaknya sih Kita masih banget kekurangan Yang namanya Mending Jadi aku bakalan Cari dulu nih Fortune-nya ya Oke temen-temen disini Aku cuma ada yang Dapetnya ini doang Ternyata di Feeder Falling 4 Smite 4 Dan juga ada Fortune 2 Kebetulan ini juga Fortune 2 Jadi bisa jadi Fortune 3 ya Dan Evi 4 Evi 4 Bisa jadi Evi 5 Dan kita ada Unbreaking Bener-bener kurang Yang namanya Mending doang ya Oke kita bakalan Feeder Falling dulu Ya Fortune 3 Sip Dan kita kasih Evi 5 Dan kita kasih Unbreaking Oke Fortune 3 Efisiensi Unbreaking Biasanya aku kalo bikin Pickaxe itu Efisiensi 5 Unbreaking Baru Fortune Baru Mending Cuman ini kebalikannya Dan semoga nanti Pas kita tempat jadi Mending Gak bakal kemahalan ya Semoga ya temen-temennya Oke ini adalah Fortune 3 Evi 5 Dan Unbreaking Kita akan bawa langsung ya temen-temennya Ke pulau seberang kita Dan kita bakal panet Yang namanya Diamond kita disana temen-temen Dan kita akan lihat Kita bakal dapet berapa diamond Kita bakal jadiin Kepala armor Baju dan juga celana Dan Kalo sempet Kita bakalan tempa Sedikit-sedikit lah ya Armor kita Karena hari ini Hari ini temen-temen Kita bakalan nyari yang namanya Stronghold Tapi Bukan langsung lawan naganya Tapi at least kita Bakalan mempersiapkan aja dulu Jalanan-jalanannya ke stronghold Kurang lebih kayak gitu temen-temen Jadi di episode hari ini Kita bakal Berpetualang Keluar dari Mushroom Island Oke kita bakalan Taruh dulu pancingannya Nih udah ada beberapa Koleksi juga pancingan Ada luck of the city 3 Breaking 3 Dan kurang lur 3 Jadi Tenang-tenang ya Soal pancingan semuanya Aman-nyaman Dan tenang-tenang aja Oke kita langsung Lari aja Ke Arah Z-17 ribu Tapi aku rapi-rapi dulu ya Oke temen-temen Aku mumpung Belom lupa ya Disini Kita masih punya 21 level Aku lupa Aku pengen bikin Bow Dan kebetulan aku nemu yang Rada komplit nih temen-temen ya Dan aku kepengen Pake punch Tumben-tumben Aku pengen pake punch Ampun 14 Semoga gak mahal Kita taruh lagi Oh iya ya Iya ya Langsung Langsung inilah Oke lah temen-temen Kita bakal tempat Panahnya dulu deh Ampe Komplit Nanti barulah kita ke Ini ya Pulau seberang Untuk nyari diamond Oke Sekarang aku bakal Ke zombie dulu nih Buat nyari level Oke Oke temen-temen Disini aku udah Nunggu cukup lama Mungkin Ada kali 20 menitan Dan ya Baru naik Ampe level 18 Tenten dari level 7 tadi Dan emang gak terlalu efisien ya Kalau spawner emang gak terlalu efisien temen-temen Dan kemarin juga ada yang bilang Di sekitaran spawnernya Dikasih torch Biar Mengurangi Apa ya Biar Biar meningkatkan Mob rate Bukan mob rate Spawn rate Di Zombie spawner Dan Ya aku pikir Spawner itu Ini ya temen-temen Maksudnya Spawner itu sifatnya pasti gitu Sekali ngespawn Antara 3 sampai 5 Gitu Aku pikir sifatnya pasti ya Cuman Yang lelet itu Water elevatornya Mungkin kayaknya ya Dan juga Apa ya Emang Emang gak terlalu efisien lah Ini yang penting Si bow aku yang ini nih Udah masuk jadi power 5 Sama infinity Dan Udah sih kayaknya Tapi Cara memperbaikinya gimana ya Soalnya Aku gak punya banyak arrow Jadi gak mungkin sih Aku pake mending Jadi yaudahlah Kita bakal Aku bakal balik lagi ke kalian Setelah aku udah Nempain ini Si bow aku ya Oke Oke temen-temen nih Aku udah di atas lagi Dan kita bakal coba Nempain ini kan tadi Aku pengen nempain power Yap Dan Infinity ya Oh my god 13 ya tuh 13 temen-temen Aduh Jadi harus kebawah lagi deh Aduh Nah udahlah temen-temen ya Udah 13 nih temen-temen nih Waduh masa bolak-balik Bawa ke atas Bawa ke atas Capek temen-temen ya Oke ini setelah Aku Combine Bukan combine Setelah aku tempan nih Si panahnya Kita langsung cabut aja Ke Pulau seberang Untuk mengambil diamond Kita disana ya temen-temen ya Dan kita bakal jadi armor Kita bakalan Ya fokus armor dulu sih Cuman kalo misalkan ada sisanya Boleh lah Boleh lah Kita bakal perhatiin Kita bakal bikin pickaxe yang silk touch Dan mungkin kita bakal bikin Apalagi sih biasanya ya Kalo diamond itu biasanya Aku jadiin cuman pickaxe Shovel paling ya Shovel yang ini kali Shovel yang silk touch mungkin ya Oke lah kita ini dulu Ke tempat nempak kita dulu ya Oke temen-temen nih Kita bakal tempa lagi nih Waduh ini mabang banget nih Kayak ginian doang aku record Biar jelas aja semuanya gitu ya Tontonnya biar jelas aja maksudnya Power liman breaking 3 Punch 2 flame Dan juga infinity Kenapa infinity temen-temen Alasannya 1 Karena aku belum punya mob farm Yang bisa menghasilkan arrow Ya intinya gitu temen-temen Dan kita bakal cari nih Arrow ada gak sih Oh my god Kita gak ada arrow kah Oh my god Kita gak ada arrow gak tuh Ya ampun Sini gak ada juga Oh untungnya kita punya feature ya Ah Oke lah kita bikin aja Dan Kita ambil yang namanya Stick disini Oke aku bakal cari dulu Yang namanya ini temen-temen ya Flynn Flynn Dimana Flynn Flynn Yes Yes temen-temen Kita upload Flynn Langsung aja lah kita Bikin Stick Dan juga arrow Yes Nice Mantap Oke oke Persiapan kita segini aja dulu Dan yuk langsung aja kita ke pulau yang seberang ya temen-temen ya Ini udah yang berapa kali aku ngomong Yaudah aku skip aja langsung disana ya temen-temen ya Oke temen-temen ini adalah bongkahan diamond kita yang pertama ya Yang kemarin kan kita ambil 4 blok Untuk kita bikin 1 PX Dan juga 1 enchanting table ya Aku inget banget Dan sekarang aku bakal Bongkar dengan fortune 3 Semoga Semoga ya Menjanjikan Uh Oke Ada drug kita Sembilan Lumayan temen-temen ya Kita ada sembilan Dan kita bisa dapet Ini ya katanya Kita bisa dapet Iron blok Oke kita bakalan skip lagi Jalan disana Kayaknya ada lagi sih disana ya Kalau gak salah Oke temen-temen Jadi ini adalah bongkahan yang kedua Jadi ada beberapa bongkahan ya Itu yang tadi yang pertama Yang kedua Terus disebelah sana juga ada lagi Jadi Dari bongkahan yang kedua Kita dapet berapa nih ya Sep Nah Oke Sembilan lagi ya Itu udah delapan belah Jadi Dapet sembilan lagi Oke kita bakalan Lari lagi disana Tentennya Kesebelahnya Oke temen-temen Ini bongkahan yang ketiga Dan kita dapet berapa nih Tentennya Sep Oke Dua lima Ya Delapan belas Tambah dua lima Berapa itu ya Oh udah males Tenten ngitungnya Kamu aja lah yang ngitung ya Oke itu ya Delapan belas Tambah dua lima Berapa Apa Delapan belas Kurang dua lima Dua lima Kurang empat belas Berapa tuh ya Dan ini bongkahan yang ke Tadi ini tiga Ini empat Sep 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 Oke Sep Punya empat puluh diamond ya Tentennya Uh empat puluh diamond Lumayan Dan kalau gak salah Di depannya lagi Kayaknya ada deh ya Sebentar ya Aku skip aja Langsung kesana Nah ini dia Tentennya Ini adalah Bongkahan kita yang Kelima Dan kita dapet berapa Dari sini Tenten Wow ini banyak Ini banyak nih Bongkanya nih Oh my Oh my god Tenten kita jadi Sultan diamond Tenten Kita jadi Sultan diamond Disini Oh gila Lima puluh Sembilan Ini hampir satu Stuck Tenten By the way Apa nih Ravin Oh ravin Jangan dibongkar Oke Dan oke Hasilnya adalah Lima puluh Sembilan Diamond Tenten Dan langsung aja Kayaknya ini bisa Banget ya Bisa banget Kita buat Yang namanya Full set armor Tapi aku bikinnya Nggak bakal disini Aku bakal bikinnya Di rumah aja Tenten Jadi langsung aja Aku skip ke rumah Oke temen-temen Kita udah Sampai nih ya Langsung aja Kita tempa Nggak perlu Pakai lama lagi Aku udah gak sabar Kita tempa Ini judul dulu Kita bakal tempa Pertama kita tempa Baju Kita tempa helm Kita tempa celana Dan kita tempa Yang namanya Sepatu Oke Fix Jadi satu Set Dan masih Sisa 35 diamond Tentennya Dan kita pake dulu Bajunya Helmnya Jelanannya Dan juga Sepatunya Wow Biasanya suka ada achievement Oh Baru tadi Dapet Pantes aja Aku gak liat Tenten Nanti kita udah dapet Achievement Yeay Oke Sekarang Kayaknya Nggak bisa ditempa dulu Levelnya Oke Kita bakalan Ke Z14000 Kalau gak salah Disini aku udah catat Nah itu X-8 Dan Z14000 Jadi aku bakalan Ke Z14000 Nya aja Gitu dulu Tentennya Semoga Semoga Aku gak nyasar Dan Kalau kesana Kan 17000 Berarti Kalau ke 14000 Itu Kesana Maka Iya betul Kayaknya Kesana Oke Aku bakalan Kesana Dulu Aja Tentennya Hampir Aja Lupa Sebelum Kita Ke Pulau Seberang Z14000 Aku tuh Kepengen Kesininya Dulu Kita Kepengen Ke Nether Nendernya Dulu By the way Ini kayaknya aku bikin Nethernya itu Di Livestream Dan Tuhkan Bener Pantes ada yang beda ya Aku itu belum pake Yang namanya Resource Pack ini Tenten Default Beta Pack V2 Dan Kalian akan Lihat betapa Indahnya Betapa Indahnya Resource Pack Ini Lama banget Loadingnya Nah Lihat ya Dari yang Buyetek Kayak tadi Jadi Lebih Alus Lagi Tenten Kenapa Aku pake Resource Pack Ini Ya karena Ini Tenten Di Nethernya itu Enak Dilihatnya Dan aku Harus Nyatot Ini dulu Tenten Sebentar Aku harus Nyatot Ini dulu Oke Aku bakalan Catot dulu Karena Oke Ini Aku panah Dulu Tenten Ini adalah Gas pertama Aku Tenten Oh Harusnya Aku balikin Ayo Kena Yeay Achievement Lagi Tenten Kita dapet Beberapa Achievement Asik Kita dapet Apa nih Kita dapet Gas Tear Kita dapet Gunpowder Gunpowder Kita baru dapet Gunpowder Selama ini Selama ini Kita belum pernah Dapet Gunpowder Kemana aja Coba Ya ampun Ya ampun Disini Lumayan Kita dapet Ini Oke Ini Jadi Acaucu Ini Harusnya Aku fokus Oke Ini Setelah Aku Acaucu Dulu Ngambil Quartz Aku Bakal Keluar Lagi Dari Portal Ini Dari Nether Portal Dan Kita Bakal Seberang Langsung Seberang Oke Temen Ini Udah Perjalanan Yang Bener Kita Bakal Ke Arah 14.000 Jadi Kita Bakalan Skip Langsung Ke sana Kita Bakalan Ketemu Langsung Di Z Minus 14.000 Biar Nggak Terlalu Lama Ini Videonya Takutnya Kelamaan Ke episode Yang kemarin Ape Aku Belah 2 Aduh Parah Banget Oke Setelah Crosscheck Ulang Ke Changbe Ternyata Aku Salah Itu Aku Harusnya Ke X Minus 14.000 Z Minus 17.000 8.000 Dan Stronghold Stairway Katanya Stronghold Apa Si Stairway Stronghold Stairway Berarti Si Tangganya Itu Yang Mau Ke arah Apa Void Itu Ada Di X Minus 1388 Z Minus 17.000 788 Sayangnya Kita Nggak Dikasih Tahu Stronghold Itu Ada Di Kedalaman Berapa Karena Kalau Ada Di Kedalaman Berapa Kemungkinan Aku Bisa Prepare Gitu Temen Temen Kita Nek Perahu Lagi Kesana Gitu Aku Sampai Linglung Ini Oke Aku Skip Aja Lai Ini Bener Linglung Ini Nyari Stronghold Oke Sudah Ketemu Di 1.400 X Dan Z 17.820 Disini Yang 40 Itu Ada Di Dalam Laut Ya Dan Aku Kebiguan Sendiri Tapi Ada Dua Koordinat Jadi Itu Koordinat Ininya Dan Ini Koordinat Bener Koordinat Kotaknya Kurang Lebih Gitu Itu Ada Di 1388 Dan Z 1788 Jadi Kita Bakalan Terus Lagi Disini 388 Aduh Di Atas Sana Kayaknya Oke Ini Minus X 1388 Dan 17 1788 Juga 17000 17000 Berarti Disana 788 Oke Ya Disini Oke Di Looking at X Minus 1388 Dan Z Minus 17 1788 Oke Aku Bakal Gali Dari Sini Kebawah Untungnya Aku Udah Panik Aku Bakal Coba Gali 2x2 Atau Mungkin Kayaknya 2x2 Aja Aku Coba Gali Kebawah Semoga Bawah Ini Ada Stronghold Kalau Bukan Stronghold Ya Udah Aku Ikhlas Oke Aku Bakal Gali Dulu Dan Nanti Aku Bakal Update Lagilah Ke Kalian Oke Oke Tenten Jadi Aku Ngegali Kebawah Dan Aku Nemu Yang Namanya Mineshaft Tapi Di Mineshaft Ini Udah Ada Tekstur Stone Brick Dan Juga Stone Brick Most Stone Brick Ini Petanda Kalau Di Di Bawah Bawah Itu Udah Ada Yang Namanya Stronghold Dan Kita Bakal Ngegali Lagi Lebih Kebawah Lagi Semoga Semoga Kita Bener Tembus Ke Tapi Kalau Misalnya Aku Gali Kebawah Sini Itu Bukan Stronghold Ya Mau Nggak Mau Aku Bakal Ke Atas Lagi Kurang Lebih Kayak Gitu Oke Aku Cuma Update Sampai Situ Nanti Aku Bakal Update Lagi Setelah Aku Beneran Nemu Stronghold Lagi Oke Tenten Update Sedikit Dan Ternyata Ini Bedrock Jadi Kemungkinan Aku Salah Menerjemahkan Si Chang Base Jadi Kita Bakal Dan Kita Bakal Ngegali Stone Brick Yang Tadi Kita Bakal Gali Lagi Oke Tenten Aku Udah Nyampe Di Atas Lagi Tadi Aku Manjat Dari Bawah Ya Tuh Ya Tinggi Banget Ngeri Banget Dan Kita Bakal Coba Untuk Ngegali Nah Iya Harusnya Kayak Gini Tadi Kita Bakal Gali Lagi Dan Oh Aku Tahu Ini Apa Nah Ya Kan Si Penyu Ini Penyu Penyu Darat Oke Wow I And I Spy Yes Kita Dapet Achievement Lagi Dan Lebih Baik Kita Taruh Ini Langsung Torch Torch Dan Ini Aku Tandain Tiga Gini Karena Ini Adalah Tempat Kita Masuk Dan Aku Tahu Si Stronghold Maaf Si Apa Tempat Masuk Ke Naga Geni Yang itu Dimana Aku Tahu Tentun Mungkinkah Disini Wah Ini Juga Angker Ternyata Angker Selama Ini Aku Kalo Nyari Stronghold Itu Sual Rame Rame Barang Yang Lain Barang Anak Anak Imokra Tapi Sekarang Sendirian Oh Ini Harus Nongol Disini Terus Aku Harus Cari Ke Sana Apaan Tuh Kok Nyala Oh Laba Laba Oke We 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 Wallace Bro Wallace Ya Gue Tahu Gue Takut Tapi Gak Usah Diperjelas Gitu Ya Oke Sebentar Wah Tentang Ini Kayaknya Bakalan Lama Banget Jadi Aku Bakal Skip Aja Gak Apa Tentang Ya Aku Bakal Skip Dimana Aku Udah Nemu Si Portal Ke Naga Geni Oke Panik Banget Udah Ketemu Berapa Creeper Meledak Juga Ketemu Berapa Zombie Juga Tapi Kita Ketemu Library Ini Nanti Bakal Kita Panen Library Pake Shield Tentunya Kita Bakal Bikin RX Axe Touch Dan Kita Bakal Ambil Ini Si Buku Bukunya Tapi Aku Mulai Menyesal Aku Membawa Blok Blok Kayak Gini Ini Sebetulnya Untuk Di Nether Jadi Aku Pengen Bikin Jalan Ke Nether Dan Aku Belum Ketemu Si Ruang Ke Naga Geni Ini Aku Masih Panik Panikan Karena Ada Beberapa Suara Zombie Disini Aku Gak Tahu Dimana Dan Tadi Juga Udah Ada Creeper Meledak Lagi Kan Gak Tahu Itu Nongol Dari Mana Gak Tahu Nongol Dari Mana Ini Kenapa Banyak Creepernya Disini Aku Takut Aku Takut Oh My God Oke Teman Teman Setelah Muter Muter Pusing Banget Gak Tahunya Jadi Ada Part Stronghold Yang Misah Sendiri Gitu Teman Ini Kan Adalah Stronghold Yang Kita Temuin Dan Tiba 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 Tuh Ini Ada Part Stronghold Yang Misah Sendiri Gitu Gimana Caranya Coba Kalo Nggak Keliatan Kan Susah Dan Akhirnya Kita Menemukan Kita Menemukan Tara Si Apanya Ya Ya Reset Biasalah Servo Fist Sana Oke Tentunya Akhirnya Kita Ketemu Juga Apanya Sini Namanya Portal End Portal Dan Kayaknya Ini Bakalan Aku Tutup Dulu Aja Ini Ngeri Banget Oke Teman Teman Ini Semuanya Udah Aku Kasih Torch Nih End Portal Dan Tadi Aku Udah Buat Beberapa Slap Untuk Aku Tutup Tutup Si Lavanya Dan Aku Sebenernya Nggak Ngancurin Silverfish Spawner Tapi Aku Udah Kasih Intors Tapi Tetep Aja Ada Silverfish Yang Muncul Jadi Buat Kalian Yang Tau Kenapa Dan Gimana Caranya Biar Aku Tetep Bisa Nyimpen Silverfish Spawnernya Ini Biar Nggak Nongol Silverfish Terus Gimana Gitu Kasih Komentar Di bawah Jadi Biar Aku Tetep Bisa Merawat Silverfish Ini Kurang Lebih Kayak Gitu Ternyata End Portal Kita Deket Sama Skeleton Spawner Tau Tau Mantap Kita Nanti Dan Ini Aku Masih Bingung Kenapa Silverfish Terus Terus Nongol Jadi Maaf Banget Tentanya Jadi Buat Yang Tau Siapa Tau Ada Yang Tau Siapa Tau Jadi Tolong Dikasih Tau Aku Masih Belajar Juga Disini Kita Bakal Tutup Tutup Pake Stone Brick Ini Nah Gitu Aja Oke Tentan Kalau Gitu Sampai Disini Dulu Aja Video Kali Ini Tentan Jujur Aja Ini Tadinya Pas Endportalnya Ketemu Aku Kepengen Langsung Bikin Jalur Dari Endportal Ini Ke Rumah Kurang Lebih Tentan Tapi Kayaknya Aku Harus Potong Sampai Sini Karena Aku Punya Waktunya Sampai Sini Dan Nanti Aku Di episode Yang Berikutnya Barulah Kita Bakalan Bikin Yang Namanya Jalur Nether Dari Endportal Ke base Kita Tenang Aja Oke Kalo Gitu Aku Omis Rx Pamit Undur Diri Dulu Sampai Berjumpa Di Video-video Yang Selanjutnya Bye Bye Tenteman Bye Bye